Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. God Bapak bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Lalu kemudian saya mempelajari lebih lanjut tentang remitas, saya mendapatkan yang seperti ini, Bang. Jadi kita mulai dari prinsip nomor tiga. Prinsip ketiga diarahkan untuk mematakan ajaran modalisme yang meyakini bahwa God Bapak bisa menjadi God Anak, bisa menjadi God Roh Kudus. Sehingga bagi modalisme hanya ada satu pribadi God, tapi dalam tiga manifestasi peran dan fungsi. Prinsip yang kedua diarahkan untuk mematakan ajaran subordinasi yang meyakini bahwa God Anak lebih rendah dari God Bapak, yang prinsip nomor dua. Terus kemudian prinsip nomor satu sebenarnya yang saya pelajari diarahkan untuk mematakan tuduhan triteisme kepada Trinitas. Trinitas. Tapi ternyata gagal, Bang. Karena Trinitas itu tetap tiga pribadi, tetap tiga pribadi God yang beda terlebihnya, yang satu hakikatnya. Lalu kemudian ada kecenderungan belakangan ini, dimaknai sebagai Trinitas adalah komponen dari Tuhan, yaitu sepertiga God Bapak, sepertiga God Anak, dan sepertiga God Roh Kudus. Nah, kira-kira komentarnya terhadap slide saya ini gimana, Bang? Terima kasih, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Siapa tadi yang tanya? Pertanyaan yang baru. Abun Aran. Abun Aran. Abun Aran, terima kasih banyak. Jadi mewakili teman-teman yang lain, mungkin. Saya dulu kalau mengajar Trinitas, jadi saya dulu mantan pengajar Trinitas. Saya tahun 1998 sampai tahun 2000, saya itu pengajar Trinitas. Jadi saya tahu betul ada berapa jenis Trinitas di dunia ini. Intinya sebelum nanti saya masuk ke situ, apapun usaha orang untuk menjelaskan Trinitas, itu pasti hasilnya tidak Alkitab. Karena memang Trinitas pada dasarnya bukan ajaran yang muncul dari Alkitab. Tapi dari luar konsep Yahudi, dari luar kitab suci juga. Sehingga orang bisa berbagai macam upayanya berusaha menjelaskan. Nah, tadi dari slide yang disampaikan, itu mewakili ada dua. Ada dua golongan penganut atau pengajar Trinitas yang memang berkembang di Indonesia juga. Yaitu golongan yang pertama adalah diwakili oleh orang-orang seperti Esrasoru, atau di Mesos itu ada kayak Degi Ngadas, Matalu, Muri Wali Matalu, dan lain-lainnya. Itu mengatakan Baturinitas itu adalah tiga pribadi, race personai. Tiga persona, tiga pribadi. Kakekatnya sama-sama Allah semua. Tapi pribadinya ada tiga. Bapak pribadi tersendiri, Allah sendiri, Yesus Allah sendiri, Kau Kukus Allah sendiri. Ini jelas memang mau diargumentkan atau disilat lidahkan bagaimanapun, jelas akan menghasilkan triteisme. 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 Pasti sudah. Maupun mereka mau ngelohong, enggak kami tidak menyembah-nyembah Allah ya. Bukannya pribadi Yesus sendiri, terpisah ini dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Bapak tanpa Yesus, tanpa Rok Kudus juga tetap Allah yang Maha Kuasa. Rok Kudus tanpa Bapak tanpa Yesus juga tetap Allah yang Maha Kuasa. Artinya ya tiga. Jadi tiga teis memang. Yang satu hakikatnya. Jadi yang satu itu hanya dihakikat. Jadi yang satu itu hanya dihakikatnya. Ini kan sama seperti dewanya Yunani Romawi itu kan juga tiga dewa utama. Ada tiga pribadi. Hakikatnya dewa semua. Kodowai jadi samyot. Nah kemudian yang kedua. Trinitas yang versi gereja ortodoks ya. Yang nyebut diri ortodoks. Ini kan ortodoks itu hanya ngaku-ngaku aja. Sebenarnya ortodoks itu kan artinya asli. Seperti kalau di Indonesia diwakilkan oleh Pak Bambang Nursena, Gracia Pelo, dan kawan-kawannya. Jadi Trinitas itu seperti tadi. Kalau kita pakai ortodoks, dia seperti sepertiga. Bapak, sepertiga. Anak, atau Yesus, atau Firman, terus sepertiga roh kudus. Inilah Allah. Jadi menurut Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya, Trinitas itu bukan tiga pribadi. Seperti ajarannya Esra Toru, bukan. Tapi Trinitas itu satu Allah, yaitu Bapak, ada Bapaknya, ada Anaknya, ada roh kudus. Jadi kalau cuman Bapak, itu bukan Allah. Sepertiga. Cuman Bapak, itu bukan Allah. Sepertiga, kira-kira gitu ya. Sepertiga, seperti tidak, seperti tidak. Baru jadi satu. Tapi penjelasan seperti apapun, tetap intinya tidak Alkitab dia. Kalau pintar-pintaran debat, pintar-pintaran berlugi, beranalogi, berfilsafat, dan sebagainya, itu kan siapa yang pintar ngomong, siapa yang lebih berkarisma, ya kadang orang bisa percaya. Tapi satu hal penting yang harus dipahami adalah ketika kita bicara kebenaran Allah ini, ini bukan kebenaranmu, bukan kebenaranku, bukan kebenaran dia, bukan kebenaran mereka. Tapi kebenaran Alkitab. Jadi ukurannya harus Alkitab. Nah, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, imannya orang Kristian, imannya orang Kristen, itu harus iman yang muncul atau timbul dari mendengarkan firmannya Kristus. Kan namanya pengikut Kristus. Maksudnya imannya timbul dari mendengar lagu-lagunya Agnes Monika, kan enggak nyambung. Lagunya Kristen, imannya dari mana? Saya beriman dari mendengar pidatunya Bung Karno, enggak nyambung. Saya beriman kepada Kristus, dari mana? Dari dengar ceramahnya wartawan Injil, yang enggak nyambung. Iman ini seorang Kristen, harus timbul dari firmannya Kristus. Karena yang diikuti Kristus loh. Bukan wartawan Injil, bukan wartawan Jawa Pos, bukan wartawan Tempo, bukan pendeta A, pendeta B, pendeta C, pastor A, pastor B, Roma. Kata Kristus dong. Siapa alahnya Kristus? Jelas sekali tertulis di Alkitab Ibu. Bapak, engkau lah satu-satunya, peos yang benar. Dan di ayat itu juga, yaitu Bionis 17 ayat 3, setelah Yesus berkata, bahwa Bapak, engkau lah satu-satunya yang benar, Yesus juga menunjuk dirinya sebagai putusan dari satu-satunya, Allah yang benar. Yesus juga menunjuk dirinya sebagai putusan dari satu-satunya, Allah yang benar. Jadi, very clear, clear, clear. Kalau Anda dan saya, ngaku-ngaku, berkuar-kuar sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus, harus alah Anda dan saya, sama persis, dengan alahnya Yesus. Beda tipis, juga bukan. Harus persis. kalau alahnya Yesus, hanya Bapak. Kemungkinan tiba-tiba, saya ngaku-ngaku, Allah saya, Bapak, Kupra, Roh Kudus. Loh, maka saya menggermati, Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6, mengatakan, jangan menambai firman, supaya engkau tidak ditegurnya, dan dianggap penipu. Atau 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, kalau saya, ngaku-ngaku Kristen, saya kotbah, bahkan saya bisa membuat mucijat dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Berkotbah dalam nama Yesus. Bisa masuk, amin. Tapi ternyata, Allah saya beda dengan Allahnya Yesus. Saya menambai firmannya Kristus, ya pada hati-hati saya, Kristen, abal-abal. Baik, tadi ada siapa yang mau berbicara? Oke, saya kasih kesempatan kepada si Bango Putih. Tapi tolong Pak ya, mohon hargai, karena itu bukan dalam sesi debat. Kalau mau kemudian keberatan, silakan daftarkan diri Anda ke Gerah Mualaf. Di sana kita moderatorin untuk bersama dengan Trans Donald. Silakan kemukakan pendapat, Bapak-Bapak. Pak, saya beri kesempatan. Silakan Pak, si Bango Putih. Ya, selamat malam. Selamat malam. Apa namanya? Selamat malam. Ya, untuk moderator juga selamat malam. Selamat malam, ya. Sebetulnya saya cuma, tadinya cuma mau menyimak. Ya. Tetapi saya melihat, ini seperti yang diundang ke sini ini, itu dari aliran saksi-saksi Jehovah, ya. Mohon dijawab dulu. Jadi itu Bang Trans Donald, abang saksi-saksi Jehovah. Langsung saya jawab, ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak silakan tonton di video di channel Wartawan Ingil. Ada beberapa video saya yang sudah saya membuktikan bahwa saya bukan organisasi saksi-saksi Jehovah. Tapi memang sejak sekitar belasan tahun yang lalu, sekitar tahun 2005, ya. Salah satu yang gencar mengabarkan atau mempropagandakan kepada publik luas bahwa Franz Donald adalah saksi Jehovah. Itu salah satunya. Salah satunya adalah Pak Bambang Nursena. Dia tidak pernah ketemu saya, tidak pernah ngobrol, lihat cuma tiba-tiba SMS panjang lebar dan sebagainya, nuduh-nuduh saya saksi Jehovah. Tanpa pernah memberikan klarifikasi sama sekali. Jadi wajar, kalau mungkin sekarang Bapak menganggap saya juga saksi Jehovah, wajar. Tapi, jujur saya katakan, saya tidak pernah bergabung di dalam organisasi saksi Jehovah manapun juga. Namun, jika dianggap ada satu atau dua hal pemahaman saksi Jehovah yang sama persis dengan pemahaman saya, yaitu bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapak saja, maka bukan berarti saya pengikut saksi Jehovah. Saya berikan ilustrasi ya, Bapak ya. Saya suka pisang. Monyet juga suka pisang. Artinya, apakah saya sama dengan monyet? Iya. Saya sama persis dengan monyet. Dalam hal, suka pisang. Begitupun, saya berikan ilustrasi. Apakah saya ada persamaan dengan seorang Arungota Saksi Jehovah? Iya. salah satunya dalam hal, kami sama-sama menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapak. Jadi, jangan karena dianggap lupuk ada persamaan, berarti ini identik. Fran Donald suka pisang, monyet suka pisang, berarti Fran Donald adalah sama dengan monyet. Ini simpulan yang tentunya terlalu ceroboh dan sangat keliru kalau disimpulkan begitu. di tegas saya katakan, saya bukan Arungota Saksi Jehovah. Begitu, Pak. Oke. Saya jawab ya. Jadi, begini. Bapak mengatakan bukan dari Saksi Jehovah. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau begitu, Bapak mewakili Sekte Kristen dari mana, Pak? Baik, saya langsung jawab. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya sangat bagus, ya. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan Bapak sangat bagus. Bapak tanya, saya mewakili Sekte Kristen dari mana? Nah, pertanyaan Bapak ini timbul dari sebuah kegagal pahaman tentang makna Kristen. Kalau Bapak memahami makna Kristen yang Alkitabia, tidak akan bertanya sekte mana, golongan mana, kelompok mana. Karena arti makna dari Kristen yang Alkitabia adalah pengikut Kristus. Jadi, seorang Kristen adalah orang yang berguru hanya kepada Kristus. Bukan kepada yang lain. Jadi, jika kemudian dalam perkembangannya, abad 3, abad 5, abad 10, dan seterusnya, kemudian mulai dipilah-pilah atau mulai diberi label-label oleh manusia. Ada sekte Martin Luther, sekte Katolik, sekte ini, sekte itu. Itu urusan lain. Tetapi, kalau kita bicara kebenaran Alkitabia, Kristen itu hanya murid Yesus. Sektenya mana? Pengikut Yesus. Organisasinya bisa saya ikut di organisasi Hindu Dharma, saya bisa juga ikut di organisasi Katolik, saya bisa diikut di organisasi Praja Muda Karana atau Pramuka. Itu gak ada urusan. Menjadi Kristen itu bukan masuk gereja atau masuk sebuah organisasi gereja. Ini kesalahan besar ketika orang berpikir menjadi Kristen adalah berarti masuk dalam sebuah organisasi gereja. Menjadi Kristen adalah. Jika demikian, Maaf, saya tolong dulu ya. Kalau demikian, pemahaman Bapak tentang konsep yang Bapak sebutkan itu, itu didapat dari mana? Konsep apa, Pak? Tentang pemahaman tentang ketuhanan ini. Baik. Terima kasih. Sudah saya tangkap. tadi saya sudah bilang, arti dari Kristen adalah pemikut Kristus, Pak. Jelas ya. Ayatnya ada misalkan salah satu. Ada banyak. Salah satunya di Roma 10 ayat 17. Imannya harus timbul dari Purwannya Kristus. Jadi ini bukan konsep, Pak. Kalau Bapak tadi tanya, konsepnya dapat dari mana? Ini salah lagi pertanyaan Bapak. Kalau Bapak tanya, kenapa Allah saya hanya Allah Bapak saja? karena saya pengikut Yesus, Pak. Yesus bilang di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Bapak mengkolah ton monon aletinon teon. Mengkolah satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau Bapak tanya, saya tahu dari mana? Tahu dari guru saya, Pak. Siapa guru saya? Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan tuang saya. Jadi Bapak tanya, saya dapat dari mana? Dari guru guru saya. Siapa guru saya? Yesus. Yang bilang satu-satu yang benar adalah Bapak. Itu Yesus, Pak. Ayatnya di mana? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu jawaban saya. Yesus.